Sementara itu pemirsa aktivitas vulkanik Gunung Merapi di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah kembali meningkat pada hari minggu kemarin. Gunung Merapi terekam kamera BPPTKG mengalami erupsi dengan mengeluarkan awan panas guguran sejauh 2 km ke arah parat daya. Erupsi Gunung Merapi pada minggu pagi pukul 10.20 waktu Indonesia Barat terekam kamera milik Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi atau BPPTKG Yogyakarta. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah memuntahkan awan panas sebanyak 1 kali. Awan panas terjadi dengan durasi sekitar 3 menit dengan jarak luncur mencapai 2 km ke arah barat daya dan angin bertiup ke arah timur. Meski aktivitas vulkaniknya terus meningkat, BPPTKG Yogyakarta masih mempertahankan status Merapi pada level 3 siaga. Warga juga dihimbau untuk tidak melakukan aktivitas apapun di sekitar lereng Merapi pada radius 5 km dari atas puncak. Diperkirakan erupsi efusif disertai awan panas guguran dan guguran lava pijar ini masih akan berpotensi kembali terjadi. Warga sekitar lereng diminta untuk tetap waspada. Selain ancaman awan panas, warga juga diminta mewaspadai potensi banjir lahar dingin di hulu sungai yang terjadi saat puncak Merapi mengalami hujan deras.